Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Aktivitas Individu Halaman 145 IPS Kelas 7 Semester 2 Bab 3 Ini pertanyaannya bisa teman-teman disini, kita akan menjawab Bab, kegiatan aktivitas individu ini dan tabel ini akan kita isi Amati kegiatan ekonomi yang dilakukan orang-orang di sekitarmu dan isi daftar berikut Berikan kesimpulan tentang kaitan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi dengan karakter yang diharapkan Misalnya teman-teman lihat disini, kita akan jawab Silahkan masukkan ke dalam tabel, jawabannya sebagai berikut Untuk namanya, silahkan teman-teman kasih nama sendiri Sebagai contoh disini, yang pertama disini sudah dijelaskan yaitu pekerjaan yang pertama yaitu pedagang Yang kedua, yaitu petani, tindakan ekonominya yaitu menanam dan mengelola tanaman, motif ekonominya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan atau untuk dijual ke pasar Karakter yang diharapkan yaitu konsisten, tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan Yang kedua, yaitu pekerjaan pedagang Silahkan teman-teman kasih nama, siapa, Bu Ani atau Pak siapa gitu Untuk pekerjaan pedagang, tindakan ekonominya yaitu menjual barang atau jasa kepada orang lain Motif ekonominya untuk memperoleh keuntungan Dan karakter yang diharapkan yaitu jujur, rajin dan inisiatif Oke teman-teman, lanjut ke contoh berikutnya Yang ketiga, yaitu pekerjaan Pekerja di perusahaan Untuk tindakan ekonomi, yaitu bekerja sesuai dengan posisi yang telah ditentukan Motif ekonominya untuk mendapatkan gaji dan karakter yang diharapkan yaitu disiplin, terorganisir dan bertanggung jawab Lanjut ke empat, yaitu pekerjaan wiras swasta Tindakan ekonominya yaitu menjalankan usaha sendiri Motif ekonominya untuk memperoleh keuntungan dan karakter yang diharapkan yaitu inovatif, berani mengambil resiko dan tanggung jawab Kemudian, pekerjaan selanjutnya yaitu karyawan di sektor publik Tindakan ekonominya bekerja sesuai dengan posisi yang telah ditentukan Motif ekonominya untuk mendapatkan gaji Karakter yang diharapkan disiplin, jujur dan bertanggung jawab Daftar di atas hanya sebagai contoh saja Sebenarnya masih banyak jenis pekerjaan ekonomi lain yang dapat dilakukan oleh individu Namun pada umumnya, setiap pekerjaan ekonomi yang memiliki tindakan ekonomi yang spesifik Motif ekonomi yang ingin dicapai dan karakter yang diharapkan dari pelaku Jadi, jika teman-teman merasa kurang dengan pekerjaan-pekerjaan ini Silakan teman-teman tambahkan lagi Dan silakan teman-teman kasih nama Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk Pembahasan, kuci jawaban, aktivitas individu, halaman 145 Jika ada yang kurang jelas ada atau ada yang ingin ditanyakan Silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhir video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!